Halo Nexter Kejadian menghebohkan kembali terjadi di kawasan Cirebon Timur Tepatnya di SDN 2 Cikulakidul, Camatan Waled, Kabupaten Cirebon Dimana 4 lokal di SD tersebut, yakni 3 ruang kelas dan 1 ruang guru terbakar si jago merah Belum diketahui dengan pasti penyebab kebakaran Namun, Tuhu Cikulakidul, Nastori, saat dikonfirmasi JV lewat telepon Mengatakan bahwa dugaan sementara kebakaran tersebut karena korsleting arus listrik Ia pun memprediksi kerugian material akibat kebakaran itu mencapai 500 juta rupiah Ada pun sejumlah barang berharga milik sekolah yang ikut terbakar Antara lain, laptop, komputer, dokumen penting milik sekolah, dan beberapa barang lainnya Peristiwa naas itu terjadi tidak diketahui oleh warga pada awalnya Namun, sekitar pukul 11, warga melihat kobaran api di bagian atap sekolah Api baru bisa dipadamkan ketika bagian-bagian sekolah sudah hangus terbakar Hanya tersisa dinding sekolah saja yang masih berdiri Hingga berita ini diturunkan, petugas pemadam kebakaran, muspika, camatan Waled, dan pemerintah desa setempat Masih berada di lokasi, guna memastikan api sudah benar-benar padam Semuanya ada 4 lokal ya 4 lokal, 3 ruang kelas, 1 ruang guru Kalau menurut saya sih itu perkiraan 500 jutaan pak Demikian tim JPNX TV dan tim Jabar Publisher.com melaporkan Terima kasiherei